Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Siapa sangka jam tangan ini terbuat dari tulang? Ya, tulang-tulang sapi disulap menjadi penunjuk waktu dengan desain yang elegan. Groot Watch, begitulah jam-jam tulang ini disebut. Jam tangan asli Bandung ini tampilannya tak kalah menarik... ...dengan jam tangan kebanyakan yang terbuat dari logam, karet maupun kayu. Lebih uniknya lagi, setiap macam jam tangan ini memiliki namanya masing-masing... ...yang diambil dari nama-nama suku di Indonesia. Di balik nama-nama tersebut juga terkandung filosofi di dalamnya. Yang putih seperti ini diberi nama Asmat. Yang mewakil keindahan dan keeksotisan salah satu suku di Papua. Putih juga perlambang warna alami dari tulang. Yang coklat keemasan ini diberi nama Dayak, yang mewakili suku terkuat di Pulau Kalimantan. Warna ini juga melambangkan suku Dayak yang kuat dalam pertempuran. Nah, yang ini namanya Baduy. Berbeda dengan dua jam tangan lainnya, ini terbuat dari tanduk sapi. Karena itu, warnanya pun hitam legam sebagai representasi dari suku Baduy... ...yang ada di Banten, Jawa Barat. Model yang casual serta terbuat dari bahan yang tidak biasa... ...ternyata menjadi magnet tersendiri bagi pembelinya. Unik ya, karena terbuat dari tulang. Nah, kalau dipakai main juga masuk ya kemana-mana. Berarti kalau misalnya saya juga kerja di kantor. Terus juga kalau saya sering main, juga itu masuk Indonesia itu sendiri kan... ...untuk jam tangan ini memang terlihat jarang ya. Maka dari itu, ini juga kan produk dari Bandung ya. Dari Bandung. Jadi, tertarik lah gitu. Karena dari segi pembuatannya juga kayaknya nggak akan mudah ya. Berbahan dasar tulang sapi juga dinilai lebih kuat dan awet. Ini kan jamnya terbuat dari tulang sapi. Jadi, lebih tahan terhadap... ...lebih kuat maksudnya. Lebih kuat gitu. Daripada yang biasanya. Terus ini juga kan unik. Kita juga pakenya dari bahan yang udah nggak terpakai, dibuang. Dan kita dijadiin barang yang lebih bisa punya nilai jual lebih. Kalau dari kekurangannya sih sebenarnya, ini sebenarnya bisa tahan air. Cuma karena ada sela-sela yang menggunakan baut. Jadi, takutnya airnya masuk ke situ dan ngerusak mesin. Jadi, sebenarnya sejauh ini sih masih water splash aja. Groot Watch berasal dari kata Global Root. Yang berarti mendunia namun tetap pengakar. Marwan Eka Fadila adalah sosok di balik jam tangan unik ini. Bermodalkan 30 juta rupiah. Ia bersama tiga temannya memulai usaha ini di tahun 2014. Sebagai orang Bandung, Marwan ingin menciptakan jam tangan lokal yang kental akan kreativitas. Dari bahan bakunya cocok untuk jadiin jam tangan. Yang kedua sih, saya karena pertamanya tuh ingin membuat dari bahan yang tidak terpakai jadi suatu barang yang bernilai jual tinggi. Untuk bahan baku pembuatan jam tangan ini, ya cukup ini saja. Tulang sapi. Yang kebanyakan dibeli dari warung mie kocok yang ada di sekitaran Bandung. Setelah bersih, tulang pun dipotong menjadi pipi untuk mendapatkan bentuk yang sesuai. Yang tak kalah pentingnya juga, tulang-tulang sapi ini harus direbus sebagai bagian dari proses pembersihan. Selain bahan baku, kunci untuk membentuk tulang-tulang ini menjadi jam tangan yang unik adalah membuat pola-pola ini. Detail serta kerapiannya diutamakan untuk memuaskan para pelanggan. Membuat rantai pada jam tangan tulang ini merupakan bagian yang tersulit karena masih dikerjakan secara manual. Untuk itu, dibutuhkan ketelitian agar tercipta pola-pola yang sama. Proses produksi jam tangan Groot Watch masih dilakukan secara manual. Maka tak heran, bila permintaan sedang tinggi, usaha kecil ini kewalahan memenuhi permintaan pasar. Dalam sebulannya, Groot Watch hanya mampu memproduksi 25 buah jam tangan saja. Meski begitu, Marwan percaya, sebagai pioner jam tangan dari tulang, karyanya dapat terus diminati. Selain dari kualitas, juga karena memusung nilai-nilai kearifan lokal. Karena kita diutamainya prosesnya handmade. Jadi memperdayakan pengrajin-pengrajin lokal. Dan konten-konten yang di bawah Herma Groot juga, konten-konten lokal. Seperti yang seri-seri Groot itu diambil dari nama-nama suku-suku di Indonesia. Jika ingin tampil bergaya dengan jam tangan tulang ini, silakan merogoh kocek sebesar 800 ribu rupiah. Namun, jika menginginkan gaya elegan dan maskulin, pilih saja jam tangan berbahan tanduk sapi ini, yang dibanderol 1,2 juta rupiah. Hingga kini Groot Watch belum memiliki toko. Penjualan hanya dilakukan berbasis online melalui media sosial. Dalam sebulan, jam tangan produksi rumahan ini dapat menghasilkan omset 7 hingga 10 juta rupiah. Selain pengingat waktu, jam tangan ini juga menyiarkan kita untuk mencintai lingkungan karena terbuat dari limbah tulang sapi. Selain itu juga menyiarkan kita untuk terus mencintai produk dalam negeri. Terima kasih, Kak Uri. Almas Ilfa, malam pertanyaan untuk NET. Terima kasih.